selamat menikmati oke seperti ini ya untuk penampakannya ya baik televisi sudah saya bongkar untuk boxnya seperti biasa kita cek untuk bagian arah dari atas ya kita akan melihat secara rinci komponen satu persatu itu ada yang corrosive namun tidak apa-apa oke disini saya menemukan kapasitor ini ya warna biru ini ini sudah melembung ini sama ini kapasitor yang gede ini ini sudah melembung ini mungkin inilah menyebabkan televisi tidak bisa start nih bisa jadi dia itu shot kemudian inilah untuk dari bawah ya C753 letak untuk yang elko biru tadi kemudian untuk yang C756 itu untuk tegangan B plusnya ini ini dia untuk B plusnya 100 mikro C753 ini ya oke C756 kemudian ini dia untuk elko yang B plus 753 nya nilainya ini sudah melembung sekali ya nilainya 100 mikro 160 volt untuk yang C756 ini bagian VCC tegangan yang untuk IC dan lain-lain ini ada 1000 mikro 25 volt ini dia sudah saya ganti dengan yang baru voltase boleh agak tinggi gak apa-apa ini dia sudah saya ganti ini yang rusak nih ya ini yang rusak tadi saya ganti dengan yang sama kalau saya kalau voltase tinggi gak apa-apa kemudian untuk yang apa ini yang B plus juga sudah saya ganti dengan nilai yang sama juga ini dia rusak ya yang rusak ini 100 mikro 160 volt kemudian jangan lupa untuk soldier ulang setelah penggantian kabaster tadi baik di tegangan hot ataupun cool nya primer atau sekunder kalau ada yang retak soldier saja ya ini sudah saya soldier ingat harus teliti dan jeli dalam soldiran yang mau retak dan retak dan yang korosif kita soldier ulang saja setelah itu televisi saya akan hidupkan karena saya mau mengetahui tegangannya apakah sudah normal ya baik tegangannya disini ada 124 oke normal ini sudah normal ya tegangan televisi slim ini Picole menggunakan 124 untuk tegangan VCC out ke IC IF nya itu normal 13,8 oke ini untuk audionya 18 ya udah normal ya kemudian untuk tegangan videonya oke disini 186 normal juga ini ya oke televisi harunnya sudah bisa menyala dilihat dari atas ini saya sudah mendengar dan hitermoon sudah menyala ya kalau saya lihat dengan visual ini sudah kelihatan menyala oke langsung saja saya coba untuk televisi saya hidupkan ini sudah saya masukkan di slot untuk box oke televisi sudah hidup ya sudah start nih ya karena sudah berbunyi tes gitu inilah dia ya ternyata televisi bisa menyala langsung tanpa gagal start ataupun langsung step B ini bisa langsung menyala oke ini dia ini televisinya sudah bagus ini ini saya kasih antene dulu ya apakah gambar juga normal ah ya gambar juga oke lebar vertikal horisional juga bagus warna juga bagus ya begitulah begitulah teman-teman cara menin service televisi sharp slim yang dimana keluhan pertama tadi yaitu tidak bisa start atau gagal start hanya bergedip kemudian saya ukur tadi tegangan di depan itu cuma ngedrop naik turun naik turun oke semoga bermanfaat kerusahaan yang sama atau keluhan yang sama belum tentu dengan kerusahaan yang sama juga ya jadi harus dicek per blognya salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati